Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita film India Berjudul Darlings yang dirilis tahun 2022 Film ini mengangkat kisah kekerasan dalam rumah tangga Terhadap perempuan yang dibalut dengan dark comedy Darlings bercerita tentang badru Nisa Yang terjebak dalam pernikahan toksik penuh kekerasan Yang diakibatkan oleh Hamza sang suami Berkali-kali Nisa memberikan kesempatan Tapi sikap Hamza malah semakin menjadi jadi Hingga anak di dalam kandungan Nisa pun keguguran Pada saat itulah Nisa yang awalnya tidak tega memenjarakan Hamza Kini malah bertekad ingin membalas dendam Dibantu oleh sang ibu dan tetangganya Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya Cerita dibuka saat badru Nisa dan Hamza masih berpacaran Setelah Hamza resmi mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri Dia pun mengajak Nisa untuk menikah Singkat cerita setelah 3 tahun pernikahan mereka Nisa selalu berusaha menjadi seorang istri yang baik dan penurut Walaupun mereka belum memiliki anak Tapi sepertinya mereka tidak mempermasalahkan hal itu Nisa lebih khawatir Jika dia tidak sengaja membuat kesalahan kecil Yang dapat memicu emosi Hamza Contohnya seperti malam itu Hanya karena sebutir batu di dalam nasi Hamza dengan tega mencekik Nisa Hamza memang sering melakukan KDRT terhadap Nisa Hingga hampir seluruh tetangganya mengetahui hal itu Tapi mereka tidak berani menolong Karena Hamza adalah orang yang mudah emosian Setelah kejadian itu Biasanya esok paginya Hamza akan meminta maaf dan merayu Nisa Hamza beralasan bahwa kekerasan yang kerap dia lakukan Akibat pengaruh alkohol Gak siang gak malam Hamza memang hobi mabuk Tapi entah mengapa Permintaan maaf dan rayuan Hamza selalu berhasil Dan membuat Nisa kembali luluh Sang ibu yang bernama Samsu pun merasa heran Kenapa anaknya itu masih betah dijadikan Samsak Tinju selama 3 tahun ini Setiap kekerasan yang Nisa dapatkan Samsu pasti langsung tahu Karena mereka tinggal di satu rumah susun Nisa berpendapat Bahwa dia hanya perlu waktu dan kesabaran Untuk mengubah tabiat buruk Hamza Hamza sendiri sebenarnya bukan karyawan terpandang Dia bekerja di stasiun kereta api Tapi malah lebih sering membersihkan toilet dan jadi jongosnya si bos Maka secara finansial pun Hamza tidak terlalu mampu membahagiakan Nisa Jadi menurut sang ibu Untuk apa Nisa mempertahankan pria seperti itu Sejak Nisa menikah Samsu tinggal seorang diri Si suami sudah lama pergi meninggalkannya Tepatnya saat Nisa masih balita Satu-satunya pria yang sering berkunjung ke rumah Samsu Hanyalah Zulfi Salah satu tetangganya yang berprofesi sebagai tukang perabotan Siang itu Samsu dan Nisa pergi ke pasar untuk berbelanja Sementara Samsu ke tukang daging Kasim Nisa mampir sebentar ke apotek di sebelah Untuk membeli pil peluntur kecanduan alkohol Si penjual menjelaskan Setelah Hamza meminum obat itu Dia pasti gak akan mau menyentuh alkohol lagi Dengan optimis Nisa pun membeli obat tersebut Dan berpesan pada si penjual untuk tidak memberitahu siapapun Terutama Hamza Setibanya di rumah Ditumbuknya obat itu Lalu dimasukkannya ke dalam masakan Nisa yakin rencananya itu pasti akan berhasil Tapi bodohnya Si penjual apotek malah keceplosan Membicarakan obat tersebut di depan Hamza Maka setibanya Hamza di rumah Dia menyuruh Nisa untuk mencicipi masakan tersebut Karena Nisa menolak Hamza sontak mendorong kepala Nisa Ke arah kari domba yang sedang mendidih Pada akhirnya Nisa mengaku soal obat itu Keributan kembali terjadi Dan si tetangga di lantai bawah hanya bisa diam Tanpa menolong apa-apa Esok paginya Nisa memberitahu si ibu Bahwa rencananya gagal Tapi dia masih punya ide lain Untuk mengubah Hamza menjadi suami yang baik Yaitu dengan memiliki anak Maka hari itu juga Nisa membeli gaun seksi dan high heels di online shop Dia pun mulai bersiap-siap sebelum Hamza pulang Tapi sialnya rencananya diganggu oleh Paman Raman Yang ingin mengajak Nisa untuk rapat bersama penghuni rusun yang lain Mereka berencana untuk merenovasi rusun tersebut menjadi apartemen modern Sebenarnya itu adalah proyek yang sudah berkali-kali dibicarakan Tapi karena Hamza menolaknya Proyek tersebut jadi terhambat Setibanya Hamza di rumah Dia ga sengaja melihat high heels merah milik Nisa Emosi Hamza sontak kembali muncul Setiap hari dia hanya diberi cemilan murah Sedangkan Nisa malah asik berbelanja menghabiskan uangnya Dengan kesal Hamza memukul berkali-kali high heels tersebut ke meja Hingga melukai salah satu jari Nisa Lagi-lagi niat baik Nisa malah berbuah kesakitan untuk dirinya sendiri Karena kejadian itu Muncullah niat Nisa untuk menghabisi Hamza Di saat sedang menyusun rencana selanjutnya Tiba-tiba ada telepon masuk dari polisi Yang menyuruh mereka untuk datang ke kantor polisi Ternyata Zulfi telah melaporkan Hamza Atas tindakan KDRT yang sering dia lakukan pada Nisa Si polisi menjelaskan Hamza bisa dikenakan hukuman 3 tahun penjara Jika Nisa bersungguh-sungguh ingin melaporkan suaminya itu Awalnya Nisa berniat melakukan itu Tapi saat mendengar Hamza berkata bahwa dia akan berubah jika memiliki seorang anak Nisa kembali luluh dan malah tidak jadi melaporkan suaminya ke polisi Samsu pun hanya bisa menahan kesal Melihat anaknya yang mudah ditipu daya Samsu akhirnya menceritakan satu kisah pada Nisa Untuk menggambarkan Hamza Ada seekor kalajengking yang terjebak di tengah rawak Seekor katak pun datang menolongnya Tapi si katak menyuruh kalajengking untuk tidak menyengatnya Si kalajengking berkata Jika dia menyengat katak Mereka berdua akan tenggelam Tapi setibanya di daratan Si kalajengking tiba-tiba menyengat katak Dan berkata bahwa dia adalah kalajengking Yang dia lakukan memang menyengat makhluk hidup lain Hamza adalah kalajengking berbisa yang tidak bisa dipercaya ucapannya Tapi sekeras apapun Samsu mencoba memberitahu Nisa Anaknya itu tetap percaya Bahwa Hamza akan berubah Hamza tidak seperti ayahnya yang pergi meninggalkan seibu begitu saja Jika Hamza tidak mencintai Nisa Sudah pasti pria itu akan pergi meninggalkannya Saat perjalanan pulang ke rumah Hamza menuduh Samsu Bahwa dia yang telah melaporkannya ke polisi Dia pun meledek ibu mertuanya itu Karena usaha untuk menyingkirkannya gagal total Dengan kesal Samsu menyebut Hamza sebagai pria pengecut yang suka melakukan kekerasan pada wanita Mendengar hal itu, sontak Hamza melayangkan tinjunya ke arah wajah Samsu Nisa yang melihatnya pun terkejut Tapi bodohnya, bukannya membela si ibu Nisa malah hanya bisa meminta maaf Pada saat itu juga Samsu pun menyuruh Nisa untuk memilih Hamza tahu dirinya Karena Nisa hanya diam saja Samsu mengartikannya bahwa Hamzalah yang anaknya pilih Samsu pun pergi dengan perasaan kecewa Sejak saat itu, hubungan antara Nisa dan ibunya menjadi renggang Singkat cerita, satu bulan kemudian Hamza tiba-tiba merasa sakit di bagian perutnya Ternyata dia mengidap penyakit serosis lever Karena terlalu sering minum alkohol Sepulangnya dari rumah sakit Hamza mendapat kabar gembira Bahwa Nisa kini tengah mengandung Hamza pun semakin bertekad Untuk berhenti mabuk-mabukan demi calon bayinya itu Berita gembira itu juga Nisa sampaikan ke ibunya Hubungan mereka yang tadinya renggang Kini mabai kembali Hamza pun datang untuk meminta maaf pada Samsu Atas perlakuan buruknya waktu itu Bisa dikatakan hidup Nisa menjadi lebih baik Setelah kehadiran sejabang bayi Hamza tiba-tiba berubah menjadi suami yang manis Tidak pernah mabuk-mabukan lagi Dan bahkan memberikan ponsel yang Nisa mau Walaupun ponsel tersebut Milik seseorang yang kecelakaan di kereta Pada intinya, selama Nisa mengandung Dia gak pernah mendapat kekerasan fisik dari Hamza Tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan Nisa dan Samsu Hamza mencoba mencari tahu Siapa yang melaporkan dirinya ke polisi waktu itu Si polisi pun memberi tahu Yang melaporkannya adalah Zulfi Pada saat itulah Hamza menduga Bahwa alasan pelaporan tersebut Karena Nisa dan Zulfi memiliki hubungan perselingkuhan di belakangnya Maka malam itu juga Hamza kembali mencacimaki Nisa dan melakukan kekerasan Mengira bahwa jabang bayi di perut Nisa adalah milik Zulfi Dengan tega Hamza mendorong istrinya itu hingga jatuh ke tangga Karena kejadian itu Nisa pun mengalami keguguran Awalnya Nisa ingin mengakhiri hidupnya malam itu juga Tapi dia kembali berpikir Untuk apa mengakhiri hidup demi laki-laki seperti Hamza Daripada melakukan itu Nisa punya ide untuk membalaskan dendamnya Maka Nisa pun meminta sebungkus obat tidur pada dokter Dengan alasan agar dia bisa tidur nyenyak malam ini Singkat cerita esok paginya Samsu terkejut saat melihat Nisa telah mengikat Hamza di kursi Setelah menyuntikkan obat tidur pada pria itu Setelah tahu anaknya keguguran Samsu mulai memikirkan bagaimana caranya menghabisi Hamza Melihat Hamza diterkam harimau di taman satwa Sepertinya cukup untuk membalaskan dendam mereka Tapi ide tersebut terlalu berlebihan buat Nisa Sebenarnya Nisa tidak ingin membunuh Hamza Dia hanya ingin menyiksa suaminya itu Seperti yang selama ini dia alami Saat Zulfi datang berkunjung Dia tampak terkejut Ketika melihat Hamza sedang disekap dalam kondisi tak sadarkan diri Malam harinya Nisa sengaja berdandan secantik mungkin Sambil mengenakan dress merah yang belum sempat dia pakai Ketika Hamza terbangun Nisa langsung menodongkan surat persetujuan pembangunan apartemen Untuk ditanda tangani Karena Hamza tetap menolak pembangunan itu Kali ini Nisa akan menyuruhnya menggunakan cara paksa Yaitu dengan memukul berkali-kali high heelsnya ke meja Hingga melukai salah satu jari Hamza Pada akhirnya Hamza mau menadatangani surat persetujuan itu Tak lama kemudian Masuk telepon dari atasan Hamza di kantor Si bos pun bertanya Kenapa Hamza tidak masuk kantor hari itu Dengan spontan Nisa menjawab Bahwa Hamza sedang pulang kampung Karena ayahnya wafat Selagi Nisa sibuk menelpon Diam-diam Hamza mengambil pecahan kaca di lantai Untuk membuka ikatan tali pada tangannya Esok harinya Zulfi yang merasa rasa dan khawatir akan nasib Nisa Mencoba mencari tahu Apa hukuman terberat bagi seorang penculik Bukannya mendapat jawaban Zulfi malah dicurigai si polisi Tapi Zulfi dengan cepat memberi alasan Bahwa dia sedang menulis novel kriminal Dan butuh banyak informasi tentang hal tersebut Sementara itu di rumah Hamza diam-diam masih berusaha memotong ikatan tali di tangannya dengan pecahan kaca Setelah tali tersebut berhasil putus Diam-diam Hamza mencoba menyerang Nisa Yang sedang memasak di dapur Untung Samsu datang di saat yang tepat Nisa sontak memukul kepala Hamza hingga pria itu kembali pingsan Karena kejadian itu Mereka berniat membuat Hamza untuk tetap teler Agar pria itu tidak bisa menyerang mereka di saat lengah Maka malam itu juga Samsu mendatangi Kasim si tukang daging Untuk meminta obat penenang yang bisa memberikan efek teler jika dosisnya berlebihan Kesokan harinya Hamza yang sudah ditahan terus-menerus Kini mengancam Nisa Dia akan membenturkan kepalanya ke tembok Jika tidak segera dibebaskan Nisa yang melihatnya tampak syok Tapi berbeda dengan Samsu Dia malah menantang Hamza untuk melakukannya Samsu mengira itu hanya gertakan Hamza saja Laki-laki pengecut macam dia mana berani menyiksa diri sendiri seperti itu Tiba-tiba saja bosnya Hamza datang berkunjung Hamza yang mengetahuinya Sontak berusaha berteriak meminta tolong Tapi Nisa sudah lebih dulu menyuntikannya dengan obat penenang dosis besar Hingga tubuh Hamza lemas seketika Setelah membawa Hamza ke kamar Samsu akhirnya membukakan pintu Si bos lalu bertanya pada Nisa Kenapa dia berbohong soal kematian ayahnya Hamza Karena setelah si bos mengeceknya Ternyata ayahnya Hamza sudah lama wafat Akhirnya Nisa mencoba merangkai cerita bohong lain Bahwa Hamza kini sedang tergeletak di kamar Akibat membuk berat Hamza yang kesulitan bicara Mencoba memberitahu kejadian yang sebenarnya pada si bos Tapi si bos tanpa rasa curiga Malah menganggap Hamza memang sedang teler berat Tujuan sebenarnya si bos datang Karena dia ingin meminta kunci dokumen yang dibawa Hamza Setelah mendapatkan kunci tersebut Si bos pun pulang Sementara itu di kantor polisi Karena pertanyaan Zulfi waktu itu soal penculikan Si polisi jadi mencurigai dirinya Pada hari itu Entah apa rencana mereka selanjutnya Nisa dan Samsu datang ke kantor polisi Untuk mengajukan laporan Hamza yang menghilang Di saat mereka sedang melapor Zulfi dimintai tolong untuk menjaga Hamza di rumah Hamza terus saja mengoceh minta dibebaskan Dia berjanji Jika Zulfi membebaskannya Hamza akan pergi meninggalkan Nisa Karena Zulfi tidak ingin mengkhianati Nisa Dia akhirnya menyuntikkan obat penenang lagi Agar Hamza tidak banyak bicara Kembali ke kantor polisi Setelah menerima laporan dari Nisa Si polisi malah bertanya Apa Nisa memiliki hubungan asmara dengan Zulfi? Ternyata si polisi menduga bahwa Zulfilah yang telah menculik Hamza Tadi duga si polisi malah ingin mengecek rumah Nisa terlebih dahulu Setibanya di rumah Polisi langsung mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk atas hilangnya Hamza Tapi tidak ada apa-apa di sana Bahkan Hamza pun tidak ada Ternyata Zulfi telah membebaskan Hamza Karena pria itu berjanji akan pergi dari kota itu Samsu yang mendengarnya sontak menampar Zulfi Gak mungkin seorang Hamza menepati janjinya Karena keadaan sudah semakin rumit Samsu akhirnya membenarkan dugaan polisi Bahwa Zulfilah yang telah menculik Hamza Karena jatuh cinta dengan Nisa Zulfi yang dituduh sontak terkejut Dan tidak menyangka akan dihianati seperti itu Karena terus didesak untuk mengaku Zulfi akhirnya berkata jujur Bahwa dia memang sedang jatuh cinta Tapi bukan dengan Nisa Melainkan dengan ibunya Samsu yang mendengarnya sontak terkejut Pada saat itu juga Samsu langsung mencabut tuduhan itu pada Zulfi Tiba-tiba masuk telepon dari kantor polisi Yang memberi tahu Hamza telah ditemukan Mereka pun segera pergi menemuinya Hamza yang masih taler berat Mencoba menceritakan kejadian yang dia alami beberapa hari ini Belum sempat melakukannya Nisa sudah lebih dulu datang untuk mencegahnya Nisa berpura-pura merasa lega Karena Hamza telah ditemukan Setelah menyalahkan Hamza yang hobi mabuk Nisa akhirnya membawanya pulang Dan kasus pun ditutup Setibanya di rumah Samsu dengan tegas meminta Nisa untuk segera membuat keputusan Dia harus memilih antara melepaskan Hamza atau membunuhnya Nisa akhirnya memilih opsi kedua Tapi dia tidak ingin kematian Hamza terlihat karena disengaja Maka Nisa dan Zulfi pun mencekoki Hamza dengan alkohol sebanyak mungkin Dan membuat skema seakan-akan Hamza mati terpeleset karena mabuk Saat mereka hendak menggulingkan Hamza ke bawah jembatan Pria itu menangis sambil memohon ampun pada Nisa Jika Nisa membiarkannya hidup Hamza berjanji akan pergi dari kehidupannya Dia akan pulang kampung tanpa menuntut apapun dari Nisa Mendengarnya Nisa pun berubah pikiran Dia akhirnya membawa pulang kembali Hamza Untuk membuat pengakuan lewat video Hamza menceritakan semua perbuatan buruknya pada Nisa Dia juga berjanji akan menghilang dari kehidupan Nisa selamanya Setelah itu, video tersebut pun diunggahnya di sosial media Agar orang-orang bisa melihatnya Alih-alih melepaskan Hamza Samsu malah memukul kepalanya hingga pingsan Ternyata Nisa dan Samsu tidak pernah berencana untuk melepaskan Hamza Video tadi hanyalah jaminan Agar mereka tidak dijadikan tersangka Saat Hamza berhasil dibunuh nantinya Zulfi yang tidak tahu rencana tersebut tampak terkejut Nisa lalu mencoba menjelaskan pada Zulfi Kisah seekor katak dan kale jengking Sampai kapanpun, Hamza tidak akan pernah menepati janjinya Jika dibiarkan hidup, dia pasti akan kembali lagi untuk menyiksa Nisa Maka malam itu juga, mereka membawa Hamza ke suatu tempat Tetangga lantai bawah yang mengetahuinya Hanya diem saja tanpa melaporkan kejadian itu Kasim si tukang daging pun ikut membantu mereka Membawa Hamza ke rel kereta api Setibanya di rel kereta api, Hamza langsung diikat di sana Ketika Hamza tersadar, dia tampak panik saat melihat cahaya kereta di ujung rel sana Tapi Nisa tidak peduli dengan rengekan Hamza Kini dia hanya sedang membayangkan kehidupan bebas tanpa adanya perlakuan kekerasan Tapi sedetik kemudian, tiba-tiba saja Nisa merasa ada yang salah Tindakannya itu tidak benar Jika dia membunuh Hamza, artinya dia sama jahatnya dengan pria itu Tapi Samsu tidak peduli soal itu Dia hanya ingin melihat Nisa hidup bahagia tanpa kekerasan Cukup lama mereka berdebat, hingga tidak sadar kereta sebentar lagi akan lewat Pada akhirnya, mereka melepaskan Hamza dari rel dan berhasil selamat dari kereta yang lewat Setelah itu Nisa meminta Hamza untuk pergi meninggalkannya Bukannya pergi, Hamza malah memohon satu kesempatan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya Tapi Nisa sudah benar-benar muak dan tidak bisa menerima Hamza lagi Kesal karena ditolak, Hamza malah memaki-maki Nisa dengan sebutan tidak pantas Bahkan dia mengancam akan membunuh Nisa seperti dia membunuh calon anaknya Karena terlalu sibuk memaki, Hamza tidak sadar bahwa ada kereta lain yang lewat Maka tertabraklah dia hingga mati Nisa dan yang lainnya tampak syok melihat kejadian itu Mungkin itulah hukum karma yang harus Hamza terima Tapi anehnya Nisa dan Samsu tidak merasa sedih dengan kematian tragis Hamza Secara tidak langsung, itu menjadi bukti bahwa Nisa sudah tidak mencintai pria itu Saat dalam perjalanan pulang, Samsu akhirnya berkata jujur Bahwa suaminya, ayahnya Nisa, dia tidak menghilang begitu saja Sama halnya dengan Nisa, Samsu memiliki seorang suami yang suka melakukan KDRT Hingga suatu malam, Samsu datang ke rumah Kasim untuk memberitahu bahwa dia telah membunuh suaminya Hanya Kasim yang tahu dan hanya Kasim yang mau menyimpan rahasia itu Singkat cerita esok harinya, mereka mengadakan upacara kematian Hamza di rumah Si tetangga lantai bawah yang mengetahui kejadian semalam hanya bisa diam Karena dia sudah melihat video pengakuan dari Hamza Polisi pun mengira Hamza bunuh diri setelah merekam video tersebut Setelah kematian Hamza, kehidupan Nisa benar-benar berubah Walaupun kini dia menyandang status janda, tapi Nisa tampak enjoy menjalani kehidupannya Cerita ini pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!